Lalu kapan Jemaah Umroh Indonesia bisa mewujudkan impiannya yang lama terpendam dan berapa biayanya? Kami akan bahas bersama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif yang hingga saat ini masih berupaya kami hubungi dengan Ketua Umum Ampuri Firman M. Nur. Kita sapa terlebih dahulu Ketua Umum Ampuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Sipani. Pak Firman, pemerintah Arab kembali membuka ibadah umroh untuk Jemaah Indonesia. Kesiapan dari Ampuri seperti apa untuk memeringkatkan Jemaah? Pertama kami mengucapkan rasa syukur dan Alhamdulillah. Informasi yang disampaikan oleh meneluh kita, Ibu Reno Marsudi, tentunya membawa angin segar kepada kami sebagai pelaku usaha yang sudah tidak melaksanakan bisnisnya atau pengirilan Jemaah hampir dua tahun dari 27 Februari 2020 yang lalu. Tentu ketika informasi ini disampaikan, ini adalah kabar sangat gembira pagi Jemaah. Ada 62 ribu Jemaah yang tertunda keberangkatannya untuk bulan Maret 2020, menjadi prioritas untuk kami berangkatkan ketika umroh betul-betul telah dibuka kembali dan kami bisa menyelenggarakan untuk mengirim Jemaah ke Tanah Suci. Dalam informasi yang disampaikan oleh Ibu Mendu, memang pembahasan saat ini masih dalam pembahasan tahap akhir. Artinya hal-hal teknis yang mungkin akan mengganggu kelancaran perjalanan yang dibicarakan dari dua negara, berharap keputusan itu segera datang, segera final, sehingga kami juga bisa memenuhi semua standar yang ditetapkan. Terus terang, Mbak Suspani, selama ini kami terus memantau perkembangan dan ketentuan operasional untuk pengiriman Jemaah ke Tanah Suci. Yang kami lihat adalah, Pemerintah Saudi dalam berapa waktu belakangan ini terus meningkatkan jumlah target kedatangan Jemaah. Dari awal ketika dibuka 60 ribu per hari, saat ini per tanggal 1 Oktober kemarin mereka tingkatkan menjadi 100 ribu per hari. Artinya, insya Allah umroh akan normal kembali dan ketentuan ketenuan lainnya sifatnya teknis antaranya yaitu vaksinasi menjadi persyaratan utama, kemudian buktikan dengan PCR negatif, sudah tidak ada kewajiban karantina jika vaksinasi itu sesuai dengan standar yang mereka inginkan. Nah, kondisi kita perlu pembahasan dan kami yakin sekali sebagaimana disampaikan Ibu Menlu, adanya kemungkinan jika kita tidak memenuhi standar untuk kesehatan yang mereka inginkan, akan ada biaya lain yaitu karantina selama 5 hari. Kita berharap dalam pembahasan teknis akhir ini, hal tersebut bisa kita hindari, karena tentu secara vaksinasi, insya Allah, Jemaah Indonesia semua akan berkat dalam kondisi vaksin, namun memang kendalanya adalah jenis vaksinnya. Masih banyak yang masih menggunakan Sinovac. Sedangkan Sinovac belum menjadi vaksin yang mereka rekomendasikan. Namun, beberapa hal yang kami lihat dari pembicaraan kami dengan pihak terkait di Saudi Arabia, ini memungkinkan untuk bisa memenuhi standar tersebut dengan mendapatkan booster. Kita berharap kerjasama pembahasan lintas kementerian sebagaimana disampaikan Ibu Menlu, juga membahas tentang kemungkinan tersediaan booster bagi calon jamaah, sehingga standar istihtoa dari siri vaksinasi menjadi sempurna, dan jamaah dari Indonesia dapat mudah untuk melaksanakan ibadah umroh di tanah suci. Baik, Pak Firman, apakah artinya sudah ada pemetaan berapa kira-kira peningkatan harga umroh di tengah pandemi dengan adanya persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi? Ya, kami melihat jika seandainya karantina di Saudi itu tidak ada, dan kemudian tidak ada juga karantina ketika mereka pulang ke tanah air, insya Allah harga-harga yang revest yang kedua sebesar 26 juta, karena kita pernah mereferisi harga referensi, yang ketika sebelum pandemi harga referensi minimal 20 juta, kemudian masa uji coba November 2020 sampai awal Februari 2021 yang lalu, kita melakukan perbaikan menjadi 26 juta. Kita harapkan kalau tidak ada banyak perubahan ketentuan sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, tentu angka 26 juta itu menjadi harga referensi yang masuk di akal, untuk bisa diberikan pelayanan yang baik dan cukup nyaman bagi jemaah berasal dari Indonesia. Baik, Pak Firman dan Pemirsa, kami masih akan update informasi terkait umroh kembali dibuka untuk jemaah Indonesia. Kami juga masih berupaya menghubungi Pak Hilman Latif, Dirjen Penyelenggaran Haji, dan Umroh Kementerian Agama. Dialog akan kami lanjutkan usai jendal berikut. Tetaplah bersama kami di Aidi Sore. Kapan jemaah umroh Indonesia bisa mewujudkan impiannya yang lama terpendam? Kami akan bahas bersama Direktur Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umroh Kementerian Agama, Hilman Latif. Assalamualaikum, selamat sore Pak Hilman. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Mbak Stephanie. Baik, Pak Hilman, bagaimana kesiapan Indonesia untuk melengkapi syarat umroh dari pemerintah Arab Saudi? Ya, baik. Ada persaratan-persaratan yang dulu pernah ditentukan kepada Indonesia sebelum keluarnya nota diplomatik ini. Tapi setelah Ibu Menteri Luar Negeri mengumumkan tentang nota diplomatik tersebut, memang belum disertai dengan panduan atau rujukan resmi. Akan seperti apa persaratan-persaratannya. Tetapi secara garis besar, mereka, pihak pemerintah Saudi menginginkan bahwa jemaah yang berangkat itu adalah jemaah yang betul-betul siap, sehat, safe, bersih, clear dari pandemi. Nah, oleh karena itu, ya dari pihak pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama melalui dirjen PHU, ya, dengan Kementerian Kesehatan, dengan Kemenlu, terus berkoordinasi untuk menyiapkan panduan teknis, ya. Baik untuk pre-departusnya sebelum berangkat, ya, di sini di Indonesia, kemudian juga pada pelaksanaan di sana, ya, karantinanya mungkin, kemudian juga persahatan-persahatan lain, sampai pulangnya ke Indonesia. Nah, jadi kita masih dalam proses penyusunan panduan teknis, ya, pelaksanaan. Baik, Pak Hilman, kemudian ini pertanyaan yang paling ditunggu oleh para jemaah tentunya, kapan kemudian artinya jemaah umroh Indonesia bisa mulai diberangkatkan? Ya, itu tergantung dari kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi, mulai dari aspek penanganan kesehatan, mulai dari sistem yang kita miliki, ya, kita memiliki peduli lindungi, ya. Di Saudi punya tawakal, ya, kita ingin sistem itu terintegrasi, dan itu juga ada koordinasi teknis antara tim kita dengan tim Saudi, gitu ya. Kemudian di sisi lain, Saudi kan juga belum menentukan berapa jumlah jemaah yang akan diizinkan untuk bisa berangkat. Kalau misalnya kita sudah ditentukan jumlah jamnya sekian, mekanismenya seperti ini, ya, prosedur yang harus ditempuh juga sudah jelas, maka baru kita bisa menentukan kapan keberangkatan pertama, dan itu pun masih kita diskusi siapa yang akan berangkat pertama. Tapi dari kami, pihak pemerintah, berharap bahwa ketika kita mengirimkan jemaah umroh ke Saudi, kita sudah betul-betul siap, ya. Tidak ada insiden, kita ingin ada policy, zero incident policy, ya. Dan mungkin juga ada skenario-skenario untuk mengantisipasi munculnya kasus-kasus, ya. Misalnya kita akan kerapkan kebijakan one-gate policy, kita satu pintu dulu, deh, kalau memungkinkan. Nah, ini skenario-skenario ini yang kita bangun, ya, dan kita komunikasi tentunya dengan stakeholders dari proses umroh ini. Baik itu PPIU, ya, maupun juga asosiasi-asosiasi, karena mereka lah yang memiliki jemaah ini, gitu ya, yang ingin berangkat. Baik, Pak Hilman, terkait vaksinasi, informasi terakhir, pemerintah Arab Saudi sudah mengizinkan Sinovac dan Sinovac, asalkan sudah booster. Nah, warga Indonesia kan banyak yang menggunakan vaksin Sinovac, namun hingga saat ini belum ada opsi booster untuk masyarakat umum. Apakah sudah dibicarakan juga terkait persyaratan vaksinasi ini dengan Menteri Kesehatan, misalnya? Ya, itu high level, ya, untuk dialognya. Dan kita mendapatkan informasi juga bahwa kan Kementerian Kesehatan kita sudah bertemu dan Kementerian Kesehatan di sana, menu kita juga sudah ketemu. Nah, kita berharap bahwa ada lebih banyak kemudahan lah buat jemaah kita. Ya, kalau booster itu tidak dianggap perlu nanti, ya, itu kan lebih baik. Tetapi kalau perlu, maka kemudahan harus ada mekanisme yang khusus, ya, dengan otoritas tertentu dari Kementerian agar bisa memfasilitasi hal ini tanpa, ya, mengurangi kepentingan dari masyarakat Indonesia yang lain yang memang juga belum banyak yang divaksin, gitu kan. Jadi ini bukan semata-mata tentang boosternya, kita harus disuntik, bisa memenuhi itu, tapi juga mengenai kebijakan besar lah pemerintah Indonesia yang harus kita dukung dengan pengadaan vaksin tertentu, ya, yang ternyata di Saudi itu tidak menggunakan vaksin tersebut. Nah, kuncinya adalah mudah-mudahan di masyarakat ini kan trendnya semakin membaik, ya, semakin melandai kasus-kasus COVID-19 ini, gitu ya, prevalensinya semakin kecil. Dan itu bisa jadi modal yang bagus untuk komunikasi lebih lanjut. Nah, saya kira ini proses diplomatik jalan, persiapan teknis juga jalan di tiga Kementerian ini. Mudah-mudahan, Mbak, bisa kita fasilitasi, ya, dengan lebih baik. Baik. Pak Hilman, apakah juga sudah ada informasi mengenai kewajiban karantina bagi jemaah asal Indonesia saat timba di Arab Saudi? Ya, kalau dari pernyataan Bu Menteri kemarin, ya, kita lihat pernyataannya, kita dengarkan juga bahwa ada kewajiban bagi kelompok masyarakat atau jemaah umroh yang belum memenuhi persyaratan kesehatan standar yang ditentukan, maka wajib untuk karantina lima hari. Nah, inilah yang kita dalami. Yang dimaksud itu apa? Apakah belum dibuster, ya, ataukah belum mendapatkan vaksin dua kali, atau bagaimana, gitu ya. Nah, ini penting, ya. Dan informasi ini dalam waktu dekat mudah-mudahan, ya, karena teman-teman kita di Saudi juga sedang meeting hari ini, bisa kita sampaikan kepada penyelenggara ibadah umroh ini, gitu ya, dari PPIU. Dan ini yang mereka bisa komunikasikan juga kepada jemaahnya, ya, termasuk kita sosialisasi, ya, persiapan jemaah, ya, terhadap kemungkinan pemberangkatan umroh ini. Jangan sampai, ya, ketika kita buka, nah ternyata banyak jemaah juga yang vaksinya belum selesai. Nah, ini kan juga masalah lagi, gitu ya. Nah, jadi kita membuat skenario-skenario bertingkat, ya, dari yang sudah vaksin dua kali, mungkin yang satu kali apakah bisa berangkat atau tidak, ya. Kemudian yang comorbid itu juga bisa berangkat atau tidak, ya. Nah, ini yang terus kita siapkan. Nah, jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menyampaikan ke masyarakat skenario yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia, khususnya di Kementerian Agama, dan bisa match, ya, dengan skenario hasil diskusi antara tim kita dengan pemerintah Saudi. Jadi kita bersabar, berdoa, dan berusaha keras, Pak, ya. Ya, dengan adanya persyaratan-persyaratan baru ini, Pak Hilman, berapa kemudian perkiraan penambahan biaya, kemudian berapa hari total yang harus disiapkan untuk melaksanakan ibadah umroh? Nah, ini kan terkait dengan protokol, ya, protokol kesehatan. Nah, kalau disebutkan di dalam nota itu, kan, mengenai lima hari kemungkinan bagi orang yang belum memenuhi persyaratan. Apakah itu berarti bahwa yang mendapatkan booster tidak ada kebutuhan untuk isolasi dulu, gitu, ya. Langsung bisa datang. Nah, tapi di Indonesia juga untuk pre-departures yang kita siapkan. Berapa hari di sini, ya, kita berharap waktunya juga tidak terlalu lama. Kemudian, kita bisa treatment dengan standar kesehatan dan protokol yang kita miliki. Dari PCR kemudian memastikan bahwa dia clean, clear, dan bisa berangkat. Sampai pulangnya, ya, Indonesia juga kan masih menerangkan kebijakan bahwa yang dari luar negeri itu juga harus isolasi dulu, gitu, ya. Karantina, lah, selama 8 hari kalau di Indonesia. Jadi, sebetulnya, kita sedang menegosiasikan sesuatu yang diharapkan bisa menjaga kepentingan bersama, ya. Kepentingan jambahnya terjaga, kepentingan tamu, ya. Apa, penerima tamu di Saudi juga terjaga. Ketika jambah kembali ke Indonesia juga, mereka tetap sehat dan juga terjaga. Nah, ini butuh, apa ya, butuh waktu dan saya berharap ini semuanya bisa kita sampaikan ke publik dalam waktu dekat. Kita clear, kalau sudah clear, antara di Saudi dengan di Jakarta, ya. Baik, kita akan tunggu bersama tentunya kapan jambah asal Indonesia bisa mulai diberangkatkan untuk kembali beribadai umroh. Terima kasih Pak Hilman, Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umroh. Kementerian Agama sudah bergabung bersama kami di Aini Sore. Terima kasih.